alias di ruangan ini tidak ada seekor hewan apapun coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini teman-teman coba kita bongkar bersama-sama ya 1 2 3 coba kita lihat hewan apa teman-teman coba kita tangkap ternyata ini seekor burung kalian tau ini burung apa? kalau kakak sih tau teman-teman itu namanya seekor burung puyuh biasa seekor burung puyuh ini terkenal dengan sebuah telurnya teman-teman dia suka bertelur dengan sangat banyak dan telurnya suka diperjual belikan di pesaran rasanya enak mantep ke teman-teman oke lah kita tangkap aja ya seekor burung ini nanti kita jadikan lagi hewan peran di rumah kakak coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini kira-kira di pintu yang di sampingnya ada seekor hewan apa coba guys coba tebak sama kalian wadidaw lihat teman-teman nampaknya disini kakak menemukan seekor ayam wah mantul sekali ayam kate wadidaw dia memiliki warna yang sangat cantik sekali wadidaw berwarna kuning dan juga berwarna hitam mantul mantul sekali ya hmm lihat hmm kayaknya seekor ayam kate ini dia sedang bermain di peternakan ini teman-teman ayo kita tangkap nanti kita jadikan lagi ya hewan peran di rumah kakak wih di mantul sekali dan itu kira-kira ada hewan apa guys tuh wadidaw nampak seekor huruannya yang apa tuh tuh coba kita bongkar aja ya wih di ternyata itu seekor burung lagi coba kita buka hmm satu dua tiga wadidaw it's very nice ternyata kakak menemukan lagi seekor burung lagi wadidaw wadidaw coba kita lihat ke sebelah sini dimana ya hmm wadidaw wadidaw ternyata dia terbang ke sebelah sini temanku coba kita tangkap ya hop hmm akhirnya kakak mendapatkan seekor burung puyuh ini lagi widih mantul sekali ya guys hmm ayo kita ambil aja nanti kita jadikan lagi hewan peran di rumah kakak widih mantul sekali guys hmm coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini ya hmm di sebelah sini kakak menemukan sebuah akwarium widih akwarium yang sangat besar sekali coba kita lihat ke sebelah sini yes wih guys ternyata disini terdapat seekor ikan yang sangat mahal sekali widih ini namanya seekor ikan Oscar widih ikan Oscar berwarna black atau berwarna hitam mantul-mantul sekali ya dan ini seekor ikan sapu-sapu kayaknya guys tuh 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 wow ternyata benar guys tuh seekor ikan sapu-sapu ini sedikit aneh teman-teman hmm soalnya ikan sapu-sapu ini memiliki mulut di bagian bawah kepala guys tuh berbeda dari ikan yang lainnya teman-teman hmm mantul sekali ya kita campurin lagi ke dalam sebuah akwarium hmm tadi ini ikan yang kecil adalah seekor ikan betok teman-teman kalau di tempat kakak ini biasa disebut seekor ikan betrik hmm mantul sekali ya eh bentar guys ini seekor hewan apa teman-teman menyerupai bentuk sebuah ular teman-teman wih nampaknya itu hewan apa guys hewan air hmm bukan hewan lumpur itu namanya seekor belut widih mantul sekali guys wadidaw belut ini memiliki lendir di sekujur tubuhnya teman-teman sehingga seekor belut ini susah sekali ditangkap teman-teman widih oke lah kita campurin lagi ya ke dalam sebuah akwarium mantul sekali guys hmm dan itu yang berwarna kuning adalah seekor ikan redepil meskipun ikan ini memiliki warna yang sangat bagus dan juga cantik tetapi ikan ini termasuknya seekor ikan predator guys alias seekor ikan infant chip yang suka memakan anakan ikan widih mengerikan sekali ya oke lah teman-teman kita lanjutkan lagi yuk ke sebelah sini hmm coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini kira-kira di pintu yang buru ini ada hewan apa teman-teman guys coba kita lihat widih seekor marmut lagi yang keluar wadidaw keren sekali ya hmm marmut berwarna coklat hitam dan juga putih teman-teman wow keren sekali it's very nice mantul hmm ayolah kita ambil aja ya seekor marmut ini nanti kita rawat dan pelihara di rumah kakak teman-teman let's go kita masukin ke dalam sebuah kerajang hmm coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini teman-teman widih di sebelah sini kakak menemukan lagi sebuah kerucut berwarna pink widih mantul sekali coba kita bongkar hmm hmm ternyata di dalamnya terdapat seekor ayam widih ayam kecil hmm ternyata ini seekor anakan ayam kato teman-teman dia masih kecil ya widih mantul sekali nih guys hmm mau kita bawa pulang ke rumah aja ya nanti kita rawat lagi di rumah kakak teman-teman mantul sekali ayo kita ambil hmm dan sekarang kakak mau lanjutkan lagi ke sebelah sini teman-teman widih di sebelah sini ada sebuah istana yang memiliki pintu berwarna biru guys coba kita bongkar hmm satu dua tiga hmm coba kita lihat hmm tampaknya di sini ruangan jauh lagi teman-teman halo teman-teman teman-teman berjumpa lagi bersama kakak teman-teman wadidaw wadidaw lihat teman-teman sekarang kakak sedang berada lagi di sebuah peternakan yang memiliki sebuah hewan yang sangat banyak teman-teman hmm kira-kira di jebakan kerucut berwarna biru itu ada seekor hewan apa coba ya hmm mari kita coba bongkar kita hitung dulu ya dari satu sampai tiga teman-teman patung menghitung ya teman-teman satu dua tiga hmm terdapat sebuah bola-bola kecil hmm mantul keren sekali ya hmm coba kita lanjut ke sebelah sini teman-teman widih di sebelah sini ada sebuah rumah yang berpintu berwarna merah teman-teman coba kita bongkar hmm kira-kira di dalam ada hewan apa coba teman-teman kita coba lihat apakah kalian melihatnya teman-teman widih ternyata di sini jong teman-teman jangan khawatir ya coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini guys hmm kira-kira di sebelah sini ada seekor hewan apa coba guys hmm kita coba bongkar dulu teman-teman siapa tahu di dalamnya ada seekor hewan lagi ya satu dua dua tiga hmm coba kita lihat apa kajong lagi wih ternyata di ruangan yang ini kakak menemukan seekor hewan coba kita tangkap widih widih lihat ternyata di sini kakak menemukan hmm apa ini seekor marmut hewan pemakan rumput teman-teman widih mantul sekali ya hewan ini berbulu teman-teman mantul sekali ya tuh keren sekali guys hmm dia adalah pemakan rumput teman-teman kalau kakak pelihara hmm kayaknya sangat cocok sekali teman-teman soalnya rumput kakak eee di rumah kakak banyak rumput sekali teman-teman di taman nanti kita kasih makan rumput yang banyak ya supaya seekor marmut ini tidak kelaparan keren sekali